Kartu anggota Presiden belum pernah dicabut, Presiden belum pernah mengundurkan diri dari PDIP, lalu tetap dianggap sebagai kader Golkar, gaya Jokowi ini, gaya Orde Baru, menghalalkan segala cara, mengatur permainan, ritmenya, dan itu cocok dengan karakter Golkar. Penggunaan hukum yang dipermainkan itu yang membuat Indonesia jadi sangat brutal di era Presiden Jokowi Dodo. Pengunduran Pak Erlangga Hartato bukan tidak mungkin adalah upaya memberikan karpet merah kepada Presiden untuk bercokol menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi kalau partai politik tidak baik, tidak sehat, yang dihasilkan monster, yang menghancurkan ketatan negaraan kita, semua diporak perandakan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen, Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bang. Alhamdulillah, netizen, ya walaupun saya tidak memperkenalkan, kalian sudah tahu semua, Bang Ferry ini kan pakar hukum tata negara. Bang, ini ada yang menarik nih. Kenapa saya sudah menarik? Terkaget-kaget lagi di kita nih. Tiba-tiba ketua Golkar ya, ketua umum Golkar, Erlangga itu mengundurkan diri. Sebenarnya pengunduran diri itu hal yang biasa. Tapi kita mau tahu nih, dibalik pengunduran dirinya yang tiba-tiba, ini kan tiba-tiba, dan mengguncang kita semua. Dan kalau kita lihat videonya yang beredar itu, kalau kita lihat dari gesturnya Bang Ferry itu, kayaknya ada sesuatu. Pengunduran dirinya itu bukanlah pengunduran diri yang biasa-biasa saja. Banyak spekulasi sebenarnya. Banyak orang mengatakan, ya mungkin ini ada kaitannya dengan kasus hukum yang sedang. Ditimpa oleh Erlangga, Ertarto. Kalau Bum Ferry sendiri melihat, ini skenario apalagi yang sedang dimainkan oleh rejim ini? Ya, banyak misteri Bang. Misteri ya. Pertama, alasan kemunduran apa? Pak Erlangga tidak menyebutkan apapun. Alasan kemunduran. Padahal, orang perlu tahu apa yang menyebabkan seorang ketua umum partai besar, dua terbesar, mundur. Ini tidak tergambar. Padahal, dia termasuk yang berhasil membawa partai menjadi dua besar di parlemen. 102 kursi Bang. Bukan main-main itu. Artinya hampir menjadi pemenang pemilu. Belum lagi ribuan kursi di tingkat provinsi kabupaten kota. Itu keberhasilan. Pertanyaan besarnya, apa yang membuat orang yang berhasil mendongkrak suara partai, mundur. Berarti bukan kegagalan. Ada yang lain. Misteri kedua, pernyataan disampaikan hari Minggu, tetapi surat ditanda tangan di hari Sabtu, berlaku hari Sabtu. Apa yang menyebabkan tidak ditanda tangan di hari Minggu saja, diumumkan hari Minggu, atau setidak tindaknya ditunggu hari kerja, hari Senin. Semendesak apa mundur di hari Sabtu itu? Peristiwa apa yang kemudian terjadi di hari Sabtu, dan harus mundur di hari Sabtu. Tidak ada juga yang berdampak dengan itu. Tidak ada urgensinya? Tidak ada urgensinya. Misteri ketiga, ada pertemuan Pak Erlangga sebelum mundur itu dengan Presiden Jokowi, face to face. Yang tidak diketahui, hanya berdua saja. Tidak ditahu apa isinya. Nah, misteri-misteri ini kalau dikaitkan dan dirangkai dengan berbagai peristiwa, terutama dikaitkan dengan keinginan orang-orang Presiden atau pendukung Presiden di Partai Golkar sebagai Ketua Umum Baru menjadi menarik. Apakah pengunduran ini berkaitan dengan pertemuan itu, yang merupakan permintaan Presiden untuk mundur? Dan kemudian mengajukan dirinya sebagai Ketua Umum Pengganti, karena ada beberapa kader Golkar secara terbuka mengatakan bahwa tidak ada salahnya Presiden Jokowi Dodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Oke. Sebab, kata mereka, Presiden Jokowi adalah orang Golkar dulunya di tahun 90 dengan argumentasi yang cukup-cukup menarik. Cukup menarik atau lucu? Lucu. Kenapa? Karena dikatakan Presiden Jokowi Dodo adalah anggota Kadin, karena beliau background-nya kan pengusaha kayu, mebel. Dan dikatakan sebagai anggota Kadin, dengan sendirinya beliau adalah unsur golongan dari golongan karya. Jadi dia orang Golkar. Pada logika itu bertabrakan dengan cara pandang melihat Golkar sekarang dengan Golkar dulu. Golkar sekarang adalah partai, bukan golongan lagi. Oke. Jadi tidak bisa disamakan begitu ya. Nah, lucunya yang membuat ini menjadi bisa dikatakan miris kita melihat betapa ini dicari-cari alasan. Untuk Pak Yusuf Kala, yang mengkritik pilihan sesegera mungkin munas sebelum Desember, jadwal semestinya, dikatakan bahwa Pak Yusuf Kala itu oleh sebagian para pendukung Presiden Jokowi bukanlah kader Golkar. Dia hanya orang yang ada di sekber Golkar. Bayangkan lucunya itu. Lugitanya dibalik-balik. Orang di sekber Golkar bukanlah Golkar, tapi orang di Kadin adalah orang Golkar. Yang kebetulan bahkan adalah anggota partai politik lain, PDIP. Jadi kartu anggota Presiden belum pernah dicabut. Presiden belum pernah mengundurkan diri dari PDIP, lalu tetap dianggap sebagai kader Golkar dan merupakan cara yang wajar untuk masuk Golkar. Bagi saya, pengunduran Pak Erlangga Hartato bukan tidak mungkin adalah upaya membuka atau memberikan karpet merah kepada Presiden untuk bercokol menjadi ketua umum partai Golkar. Partai, salah satu partai terbesar dan penting dalam konstruksi politik di kemudian hari. Terutama setelah Presiden baru dilantik. Bayangkan bangunan ini bakal terjadi dalam hitungan beberapa hari ke depan. Ketika kita menjelaskan bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi Dodo dalam batas penalaran wajar, dalam batas penghormatan terhadap peraturan, dapat menjadi kader Golkar, terutama menjadi ketua umum atau pimpinan partai Golkar. Sebab ada syarat di ADRT Golkar bahwa seorang pimpinan minimal sudah menjadi kader Golkar lima tahun. Syaratnya? Syaratnya. Uniknya respon beberapa teman-teman partai Golkar adalah gampang saja. Kalau itu ada di ADRT, ganti aturan itu. Untuk memuluskan? Untuk memuluskan. Jadi, karpet merah ini bagi Presiden. Jadi, yang dibuatinya karpet merah untuk Pak Jokowi ya? Karpet merah. Untuk Pak Jokowi atau untuk Gibran? Ada dua gosip yang beredar. Saya dapat informasi dari teman-teman media yang mengatakan ada dua pilihan. Bahwa ini pilihan akan jatuh kepada Presiden atau kepada Mas Gibran. Kalau ternyata syarat itu bisa dipertahankan oleh senior-senior partai Golkar, karena Golkar adalah partai dinamis bang, dan dongkot politik banyak di sana. Tentu tidak akan mudah menempuh ini. Pasti ada sesuatu yang akan dilakukan. Tapi kalau ini berhasil dipertahankan, tentu Presiden besar kemungkinan akan jadi Dewan Pembina. Dan mungkin Mas Gibran juga tidak akan masuk. Tapi kalau ini terbuka, bisa dua komposisinya. Ini Pak Presiden tetap sebagai Dewan Pembina, dan Mas Gibran sebagai Ketua Umum. Tetapi dalam cermatan saya dan teman-teman, kebutuhannya bukan Mas Gibran yang ada di Ketua Umum. Kebutuhannya Presiden. Sebab Mas Gibran tetap akan menjadi Wakil Presiden. Kalau Pak Jokowi tidak ada di ranah lingkaran politik itu, sulit bagi Mas Gibran setelah Pak Jokowi lengser ke Prabowo untuk mengendalikan politik goldkar yang sangat dinamis. Karena beliau terlalu muda untuk itu. Jadi perlu kekuatan, kelihayan, kematangan berpolitik seperti Pak Presiden Jokowi Dodo. Dan ini bagi saya melabrak logika konstitusional soal bangunan partai politik. Partai politik kita itu kan dianggap sangat penting dalam undang-undang dasar, Bang. Enam kali kata partai politik ada di undang-undang dasar. Kalau dibandingkan dengan konstitusi Amerika, enggak ada itu kata partai politik, Bang. Di konstitusi kita enam. Penting sekali. Jadi bangunan partai politik itu harus diatur sedemikian rupa. Agar tidak mudah diperandakan oleh kepentingan politik. Bayangkan ini partai goldkar, Bang. Bukan partai kemarin sore ini. Bisa guncang hanya untuk memberikan Presiden Jokowi karpet merah, Bang. Bayangkan itu. Berarti Bum Ferry mau mengatakan kalau di Indonesia ini sebenarnya partai politik adalah pintu gerban demokrasi ya. Semua proses pengisian jabatan, proses bertata negara, proses berpemilu, proses apapun. Sumbernya dari partai politik. Gerbangnya di situ ya? Gerbangnya di sana. Karena kalau partai politik tidak sehat sudah bisa dipastikan proses tata kelola bernegara, berdemokrasi, dan lain-lain pasti juga rusak. Dan karena dia gerbang pintu, maka partai politik ini juga punya konsekuensi ya. Dia bisa melahirkan seorang pemimpin yang baik dan bisa melahirkan seorang pemimpin yang otoriter. Kira-kira seperti itu. Saya malah mengatakan gini, kalau partai politik ini baik, tata negara kita baik. Oke. Pemimpin kita baik. Tapi kalau partai politik tidak baik, tidak sehat, yang dihasilkan monster, Bang. Yang menghancurkan ketata negaraan kita. Semua diperandakan. Tidak ada lagi mekanisme cek sembalensis, tidak ada lagi mekanisme berdemokrasi dengan baik, tidak ada lagi musawara mufakat, tidak ada lagi kegotong royongan. Semua ditentukan oleh monster yang dilahirkan oleh partai politik. Makanya sebenarnya, Bang, kalau kita mau memperbaiki partai politik, artinya kita memperbaiki demokrasi kita. Yang seperti ini, sebenarnya bisa diantisipasi, Bang. Ini kan orang mau pindah partai, loncat kodok sesuka hati. Gampang saja pindah. Nah, parti switching ini terjadi di mana-mana sebenarnya, Bang. Tapi dengan syarat dilakukan perbaikan-perbaikan. Di India tahun 1985, Bang, parti switching itu hampir tiap hari pindah, loncat partai, ganti-ganti. Yang penting, kepentingan politiknya jalan. Di India ya? Di India tahun 1985. Oke. Lalu mereka bentuk yang namanya anti-defection act. Semacam undang-undang anti-pembelotan. Pindah pengkhianatan partai. Dibuat anti begitu. Supaya orang berkomitmen dengan partai. Partai yang dibangun. Orang sama-sama, kalau ada dilema, ada konflik di partai, jangan buru-buru pindah. Karena tidak bisa menguasai satu partai, lalu pindah. Tidak bisa begitu. Dia buat partai persaing yang jadi lebih kuat untuk menghantam partai bekasnya. Tidak begitu. Jadi ada anti begitu. Di berbagai negara maju, sangat jarang orang pindah partai, Bang. Mereka tahu norma etika berpartai. Partai ini kan soal pilihan ideologi, bukan pilihan merebut kekuasaan. Oke. Nah, kalau kemudian keinginannya adalah menghancurkan partai bekasnya, lalu pindah ke partai lain, membangun kekuatan, menghantam. Ini bukan lagi bicara politik mengedepankan atau mengakomodir ideologi para kader. Ini sudah mengakomodir kepentingan dan hasrat ego sektoral dari figur tertentu. Jadi nanti mau bersaing, bangun di partai, pindah ke partai lain, atau bagaimana punya posisi tawar, posisi yang sangat penting, bergaining position. Lalu dia pindah ke partai besar lain, agar dia bisa mengendalikan, berkuasa di sana. Sehingga dia tetap punya posisi tawar. Nah, yang mirisnya kalau itu dilakukan oleh seorang mantan presiden. Seperti sekarang? Seperti sekarang. Saya agak mirisnya begini, gagasannya presiden setelah selesai itu masuk ke tingkatan yang sangat luar biasa, yang namanya guru bangsa, para negarawan. Oke. Memberi contoh ya? Memberi contoh. Suri Tawaladan. Makanya abang lihat kan beberapa contoh di negara maju, kalau sudah jadi mantan presiden, mereka itu kerja sosial saja. Iya, iya. Kayak Bill Clinton. Bill Clinton, Obama. Algor. Jimmy Carter. Algor aja nggak terpilih. Algor, aktivis malah jadi aktivis lingkungan. Mereka akan datang ada kerusuhan, ada perkelahian, pertentangan, bahkan perang untuk mereka damaikan. Jadi ada misi khusus para mantan presiden yang namanya misi kemanusiaan, misi sosial. Jadi diposisikan juga sebagai negarawan. Harusnya begitu? Harusnya begitu. Nah, di kita ini hasrat politik masih kencang, tidak sadar posisi bahwa sebagai presiden, dia sudah pindah makom nih. Tidak lagi cewek-cewek urusan politik, tetapi yang namanya negarawan. Makomnya lebih tinggi ya? Oh, lebih tinggi itu. Oke. Dan tidak sembarangan. Guru bangsa ya? Guru bangsa. Dia menetralisir dirinya bahwa dia tidak lagi akan ikut dalam keributan politik, tapi akan mendamaikan politik itu. Seperti yang dilakukan Habibi? Pak Habibi contohnya, betul. Dan bagi saya itu menarik kalau ada kesadaran. Dan sayangnya yang kita lihat makin hari, kesadaran itu tidak tumbuh. Kesadaran itu malah menurun. Hasrat politik makin tinggi. Gagasan untuk mempertahankan keluarga, dinasti, dan lain-lain makin terlihat. Makin bobrok, makin rusak. Brutal. Makin brutal. Oke. Kurang brutal apa lagi kalau separtai sebesar Golkar, partai sejarah bisa direbut seperti ini. Dengan cara-cara yang luar biasa tidak sehat. Saya tidak terpikir bang, apa yang ada di kepala Pak Erlangga Hartanto dan perasaan beliau. Sakit ya? Pasti sakit itu. Dan merasa apa saja yang sudah dia korbankan untuk Presiden Jokowi, itu nihil. Dia menangkan pilihan Pak Jokowi, 2024 ini. Oke. Dia ikut mendukung, ada di barisan koalisi. Dia ikut apakah hendak Pak Jokowi. Di Sumatera Utara, dia undurkan kadernya untuk membuka jalan bagi menantu Pak Jokowi yang namanya Pak Bobi. Untuk jadi calon gubernur. Oke. Bu Airin bahkan tidak bisa dicalonkan oleh Partai Golkar. Pak RK dipindahkan dari Bandung ke Jakarta untuk kepentingan keluarga dan dinasti Presiden dalam bertarung dengan Anis misalnya kan. Oke. Itu dipatuhi. Tetapi ujungnya Pak Erlangga tetap harus mundur. Padahal orang harusnya berpikir Pak Erlangga sebagai ketua umum partai salah satu besar dalam barisan koalisi yang merupakan Mengko-nya. Oke. Dan dia punya kepentingan agar Mengko-nya ada di partai besar itu. Karena itu barisan, bagian dari dia. Oke. Tapi dia hilangkan satu kekuatan penting untuk kemudian kepentingan dia sendiri yang masuk ke wilayah itu. Bagi saya buruk sekali. Oke, Bu Ferry. Kalau Anda menganalisis ini sebagai orang hukum. Apakah pengunduran diri Erlangga ini memang semacam penyanderaan ya? Maksudnya dipaksa untuk mengundurkan diri? Lebih tepatnya menurut saya ada alat paksanya untuk meminta mundur. Alat paksanya itu berupa kasus hukum ya? Sulit dihindari relasi kasus-kasus yang menimpa Pak Erlangga dalam kaitan ini. Karena bagaimanapun dalam beberapa hal kita ketahui aparat penegak hukum sekarang adalah wilayah kekuasaan presiden. Oke. Bahkan saat ini ketika KPK dijadikan rumpun eksekutif, jaksa dan polisi sudah dari dulu di bawah presiden. Bagian dari eksekutif, presiden yang menentukan apa langkah di kejaksaan dan di kepolisian. KPK pun. KPK pun sekarang sudah demikian. Dan kasus-kasus itu berada di ruang-ruang aparat penegak hukum itu. Apa yang membuat kasus itu tidak bergerak? Sementara orang yang disasar adalah anggota kabinet presiden. Kasus tidak bergerak kemana-mana, orang ini makin kehilang power, dia tetap ada di kabinet, dan segala macam. Kalau tidak terjadi proses kongkalingkong, Anda akan tetap aman, kasus ini tidak akan bergerak kemana-mana, tapi ikuti apa pilihan-pilihan saya. Itu sebabnya kita ketahui, Bang, dulu sebelum pilpres, aroma Pak Erlangga mau berkomunikasi dengan Pak Anies terjadi. Kita semua tahu rahasia ini. Bukan rahasia umum ya? Bukan rahasia umum. Tiba-tiba itu menimbulkan perubahan. Sehingga Golkar tetap di barisan Pak Jokowi dalam pilpres kemarin. Setelah Pak Erlangga dipanggil ke Jaksan Agung. Jadi ada prosesnya, tahapan bagaimana kasus-kasus itu dimainkan. Setidak-tidaknya ada tiga kasus yang kita ingat ya. Kasus nikel, minyak kelapa sawit, dan satu lagi saya lupa. Ini tiga kasus yang kemudian seperti mengiringi perjalanan politik Pak Erlangga. Dan kita ketahui bahwa proses kasus ini kalau betul-betul tidak dijalankan, tinggal ketuk tangan presiden. Dan sebaliknya, kasus ini hanya akan bisa berhenti dengan ketuk tangan presiden. Jadi ada korelasi yang bisa menjelaskan bahwa presiden seolah-olah memanfaatkan kasus ini bergerak, tetapi dalam lingkup yang terbatas untuk mengendalikan langkah-langkah politik Pak Erlangga. Jadi ini sulit ya dinafikan relasi ini dalam berbagai ruang politik, karena faktanya relasi itu ada. Oke, Bum Ferry, apakah Anda melihat ya di situasi sekarang ini, dari rejim ini, itu kan hukum itu dijadikan alat ya. Kasus hukum itu dijadikan alat. Kalau Anda melihat, apakah ini juga terjadi di negara-negara lain? Atau ini cuma hasil Indonesia yang menjadikan kasus hukum sebagai alat untuk menyandra lawan-lawan politik? Selalu ada banyak contoh, Bang. Oke. Beberapa negara, Brazil misalnya, menggunakan hukum sebagai alat sandera dalam ruang politik. Oke. Filipina paling dekat, gitu ya. Bahkan Malaysia juga pernah terjadi begitu. Nah ini bisa dikatakan... Jadi dulu, tapi Indonesia yang paling kasar ya? Kalau Indonesia paling brutal, Bang. Oke, paling brutal. Paling brutal, tidak memper... Kan begini, Bang. Yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya menggunakan kasus, bisa saja di beberapa negara kasusnya sama, ada, begitu ya. Digunakan jalur penegak hukum. Tapi di Indonesia bukan hanya sekedar itu. Indonesia bahkan bisa mengubah peraturan untuk melegitimasi kepentingan. Seperti itu brutalnya. Seperti MK, Mahkamah Agung, yang baru kita rasakan tiba-tiba putusan pengadilan tata usaha negara begitu ajaib ya. Jadi penggunaan hukum yang dipermainkan itu yang membuat Indonesia jadi sangat brutal di era Presiden Joko Widodo. Jadi contoh negara lain ada, tetapi tidak sejahat yang kita lihat apa yang terjadi di negara itu. Jadi memang Duterte kan bisa dianggap jahat, Bang. Iya, iya. Main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Nembak para bandar nerkoba, orang yang pakai nerkoba di tengah jalan. Tetapi kan dia tidak sedang mengubah peraturan yang dia buat. Ini peraturan itu diacak sedemikian rupa. Kasar dan sangat brutal. Oke, Bung Ferry, kalau Anda melihat kan kita bisa dapat gambaran nih bahwa ternyata kemunduran air langga ini disebabkan oleh tanda petik sandra ya. Penyanderan kasus hukum yang dialami. Iya. Apakah menurut Bung Ferry, cara-cara seperti ini masih terus akan dilakukan? Saya yakin masih. Sekarang tinggal dua bulan kurang, Bang. Iya. Dan harus kita ingat, kemarin ada upaya menentukan jadwal munas lup Partai Golkar. Dan ini akan berproses terus. Tentu akan ada upaya penekanan-penekanan untuk memastikan Presiden atau keluarga Presiden ada ditampuk kekuasaan itu. Dan ini cara yang sudah jadi tabiat sepertinya. Dan untuk memastikan berbagai hal kenyamanan ruang politik pasca Presiden baru dilantik, saya pikir memang Presiden Jokowi dan keluarganya serta antek-anteknya akan bekerja persis sama. Dan harus diingat dalam studi kita kan, Bang, apabila politik menguasai hukum, maka akan lahirlah pemerintahan yang represif. Tetapi kalau kemudian politik menghormati hukum, hukum mengendalikan politik, yang adalah pemerintahan yang responsif. Kita bisa merasakan perbedaan itu. Hari ini betapa pemerintahan semakin represif, karena memang politik mendominasi atas hukum, hukum hanya dijadikan alat, bahkan hukum akan diubah demi kepentingan politik yang ada. Jadi teori ini dalam praktiknya sudah wujud. Jadi tidak dibantah lagi apa yang kita pelajari di kuliah, dalam berbagai teori yang ada. Dalam teori ini kan ini Philip Nonet, Philip Salsanik ya. Politik hukum. Politik hukum. In transition ya gitu ya. Yang memperlihatkan sebenarnya fakta itu sudah ada. Karena ini peristiwa berulang saja di dalam dunia hukum dan politik. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Jokowi sebagai godfather-nya. Bum Ferry, kenapa ya kalau kita pikir-pikir, kenapa Pak Jokowi harus ngotot mengambil Golkar ini? Saya pikir... Padahal kan kalau kita lihat sebentar lagi dia selesai. Lagi dua bulan. Seharusnya kan seperti yang tadi Bum Ferry katakan, dia harus menjadi guru bangsa saja. Pulang jadi guru bangsa. Kerja-kerja sosial. Kenapa dia harus cawe-cawe lagi? Yang saya pahami, orang tergila-gila memastikan kekuasaan. Meskipun priodenya sudah habis. Dia ingin memastikan keamanan bagi dirinya dan sekondannya. Teman-temannya, keluarganya gitu ya. Mungkin terlalu banyak kehilafan selama satu dekade ini. Sehingga dia perlu menjamin ketika sudah lengser ke Prabun pun, dia akan tetap aman. Keluarganya akan tetap aman. Dan itu sebabnya dia memerlukan perahu besar yang sangat penting dalam hal ini Golkar. Karena PDIP sebagai pemenang pepilu, sulit didapatkan perahunya. Sulit ditembus ya? Padahal sudah menunggu-nunggu ingin ngambil, tidak terlalu sulit. Oleh karena itu yang kedua. Sekali lagi, bergainingnya akan sangat menentukan. Perahu ini cocok. Mix, blend ya. Dengan Presiden Jokowi. Karena saya malah bilang begini, kalau memang ini tujuan para politisi Golkar yang ya pengalaman dan segala macam untuk menempatkan sosok Pak Jokowi, ini sudah cocok karena baju bertemu badan yang pas gitu ya. Bahwa baju itu yang namanya konsep Orde Baru ala Jokowi, kembali kepada Golkar yang merupakan partai Orde Baru. Gaya Jokowi ini, gaya Orde Baru menghalalkan segala cara, mengatur permainan, ritmenya, dan itu cocok dengan karakter Golkar. Nah, baju ketemu badan yang pas ini terlihat hari ini. Mungkin, bukan tidak mungkin, begitu dia cocok baju bertemu badan ini, malah akan jadi ancaman baru yang namanya New Orde Baru itu. New authoritarian ya? New authoritarian. Oke, Bum Ferry, tadi menarik nih. Bum Ferry mengandalkan bahwa sebenarnya ini juga mau dilakukan. Skenariunya bisa juga ke PDIP, tapi kemudian yang dilakukan ke Golkar untuk merebut Golkar. Kenapa sampai Golkar ini lebih mudah terpapar daripada PDIP? Artinya Golkar lebih mudah dikuasai, dicopet daripada PDIP? Ya, secara bangunan kaderisasi di Golkar, harus diakui Golkar membangun kadernya dengan sangat baik. Oke. Tetapi, ideologi di Golkar jauh berbeda dengan partai seperti PDIP. Berarti Anda mau katakan di Golkar tidak ada ideologi ya? Saya tidak melihat ideologi yang ada di partai Golkar. Yang ada di partai Golkar kalau mau dikatakan ideologi, ada ideologi kekuasaan. Pragmatisme? Oke. Makanya ada tagline yang selalu diulang-ulang beberapa kader bahwa partai Golkar itu adalah partai penguasa. Siapapun penguasanya, kalah menang Golkar, Golkar akan selalu nempel dengan penguasa itu. Jadi, ini bukan ideologi. Ini partai yang menginginkan kekuasaan. Itu sebabnya cocok dengan Jokowi, karena Jokowi menawarkan kekuasaan itu. Menawarkan keberlanjutan otoritarianisme dan lain-lain. Yang merupakan simpul sejarah dari Golkar. Makanya saya bilang, ini cocok kalau diceritakan sejarah partai-partai. Dulu partai itu tidak disebut partai, bang. Tapi kultus. Kultus. Jadi, sekte. Jadi, inilah sekte kekuasaan itu. Hadirannya? Ini aliran yang menyimpang dalam perspektif politik demokrasi kita. Berarti PDIP lebih susah memang ya, karena dia punya ideologi? Karena ada ideologi, ada kekompakan di sana, ada sama satu pederitaan juga kan dalam perspektif tertentu. Walaupun tentu sebagai partai, PDIP punya berbagai kelemahan. Tetapi inilah kelebihan PDIP. Atau apakah karena PDIP masih punya Ibu Mega? Saya pikir ya. Ibu Mega Wati adalah sosok sentral. Makanya saya pernah, saya tidak cerita orangnya, memberikan nasihat kepada teman PDIP. Saya dan teman-teman yang melakukan penelitian partai di Indonesia, punya kepentingan dengan partai-partai seperti PDIP, karena partai bersejarah. Segera pertimbangkan alih kekuasaan dengan baik dan damai. Karena menurut saya, kalau kita cinta PDIP, mestinya harus waspada kalau seandainya Ibu Mega sakit. Ini akan terjadi pertumpahan darah memperebutkan kursi. Jadi selagi Ibu Mega sehat, masih jernih, masih kuat, masih bersemangat, proses transisi kekuasaan harus rapi di PDIP untuk keberlanjutan partai. Bagaimanapun kita butuh PDIP, butuh Golkar, butuh P3, PKS, kita mau partai kita sehat. Karena demokrasi kita sehat, kalau partai kita sehat. Jadi jangan kita hilangkan sejarah-sejarah berpartai politik kita. Dan kita harus memikirkan keselamatan partai. Sama persis dengan yang terjadi dengan Gerindra, Nasdem, Demokrat, kalau tidak dipikirkan proses transisi partai. Ini ancaman bagi partai kita yang membesut dari internal partai. Jadi semua cinta. Nah sekarang Golkar mau membangun pola mereka sendiri. Dan itu bukan tidak mungkin jadi bahaya bagi demokrasi. Tapi menguntungkan bagi internal partai Golkar. Karena mereka sedang membangun otoritarian baru di dalam tubuh partai mereka. Bu Ferry, apakah menurut Bu Ferry melihat dinamika yang sedang terjadi di Golkar ini akan mulus memenangkan Jokowi? Saya dengan berbagai kesedihan perasaan mengatakan ini akan mulus. Oke, tidak ada hambatan ya? Tidak ada hambatan. Karena tipikal Pak Jokowi dengan berbagai hal. Mohon maaf Bang, mungkin menyedihkan Bang Abraham Samad. Presiden Jokowi menghancurkan KPK dengan sangat rapi. Tidak hanya atasnya, tapi sampai ke akar-akar. Jadi beliau sudah sangat matang kalau mau bicara sesuatu, mengerjakan sesuatu, menghancurkan sesuatu. Jadi saya yakin juga akan sangat matang pengambil alihan partai Golkar. Sudah dipersiapkan. Wah semua pernyataan sudah mengatakan yang paling cocok adalah Presiden Jokowi. Jadi ini memang sebenarnya sudah direncanakan dengan matang. Bukan tiba-tiba kalau benar. Bukan tiba-tiba, harus diingat Bang, 4 bulan yang lalu sudah pernah dibahas oleh berbagai media, terutama majalah Tempo. Pada saat itu ada pergerakan pengambil alihan Golkar untuk menempatkan orang-orang Presiden Jokowi. Jadi ini memang sudah diskenariakan ya? Saya yakin. Bukan tiba-tiba ya? Bukan tiba-tiba. Cuman ini ujungnya ini sekarang ya? Ujungnya yang kita lihat sekarang ya. Oke. Kalau begitu, kalau menurut Bum Ferry, apakah dengan mundurnya Pak Erlangga ini, ini akan terlihat bahwa persoalan di Golkar akan selesai? Atau justru ada pemicu-pemicu lain? Saya pikir begitu Presiden memegang kekuasaan di Golkar. Selesai. Presiden akan menetralisir berbagai hal yang ada. Dia akan memegang tampu kekuasanya di Golkar sebaik-baiknya. Karena dia akan penting untuk perahu ke depan. Dan Golkar juga butuh nakoda seperti Jokowi yang tegaan gitu ya. Yang menentukan segala sesuatu dengan mungka dingin dan tangan besi gitu ya. Bu Ferry, apakah kekuatan-kekuatan yang ada di Golkar yang kita tahu juga punya histori terhadap Golkar? Seperti Pak JK, Agung Laksono, Pak RBI itu tidak bisa melakukan sesuatu. Semacam perlawanan. Faktanya bahkan Pak LBP pun mengeluarkan video kan, walaupun cukup panjang video itu, mengatakan jangan ganggu Partai Golkar. Ini Partai punya tradisi. Biarkan Golkar di internalnya menentukan proses diri mereka sendiri. Tapi kan semua sudah terkendali, Pak JK begitu mengkritik, meminta agar munas tetap Desember. Dan itu yang paling sehat dan masuk akal. Dan itu lebih legitimasi? Legitimasi. Bayangkan Bang, ada partai besar. Mau menghadapi pilkada penting November. Ribut-ribut sebelum itu. Mereka kan sudah mempertimbangkan bahwa setelah pilkada kita baru jadi ganti pimpinan. Jadi kan cocok itu Bang. Mana ada partai mau siap mau menang pilkada, ribut berantakan seperti ini menjelang pilkada di bulan November. Kenapa nggak Desember saja begitu ya? Logikanya. Logika sederhana. Ini pasti ada yang mengatakan begini. Ini bukan soal November. Ini soal Oktober. Oktober peralihan kekuasaan. Kalau sudah lengser ke Prabod, tidak dapat perahu. Habis saya. Nggak bisa lagi merubah. Nggak bisa lagi. Oleh karena itu, sebelum Oktober apapun terjadi, saya sudah ada di atas perahu sebagai nakob dabar. Jadi ini yang sedang dinanti. Soal pilkada gampang. Kalau sudah ada di kekuasaan, ada dapat perahu baru, semua kok bisa diselesaikan. Faktanya di Pilpres, apapun bisa diselesaikan di Pilpres. Berarti kalau begitu menurut Bum Ferry, walaupun nanti akan ada pemerintahan baru, Presiden baru terpilih Pak Prabowo, tapi yang sebenarnya berkuasa tetap Pak Jokowi? Presiden. Dengan merebut gol kali ini? Ya, Presiden baru akan dilantik Oktober. Tentu beliau punya bergaining position karena partai tiga besar, begitu ya. Dan juga terlibat dalam berbagai simpul. Tetapi peran Pak Jokowi mengendalikan permainan juga akan terjadi ketika kemudian menguasai partai Golkar. Akan ada dua perahu besar, dua matahari, matahari kembar yang mungkin bisa mengendalikan banyak hal. Harus diingat, selain sebagai ketua dengan partai terbesar kedua, kalau di Golkar, Presiden juga punya wapres yang mengendalikan kawasan yang sangat penting yang namanya aglomerasi. Jadi ini sudah matang nih Bang, kaki-kakinya sudah ditanam di mana-mana. Oke, berarti semakin hancurlah atau boleh dikatakan demokrasi kita akan berjalan di tempat? Jangan sedih Bang, suara apa Bang? Agak pelan sedih. Tetap semangat. Oke, jadi demokrasi kita tidak akan... Sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat-sehat, kita sebagaimana istilah yang sering diulang-ulang, demokrasi backsliding ya, sedang mundur ke belakang, sedang terjatuh, bergelinding ke arah bawah, yang menurut saya tidak sehat, dan mestinya memang kita harus lakukan sesuatu bersama. Apakah dibutuhkan momen-momen seperti 1998 lagi untuk mengendalikan demokrasi Indonesia ini supaya kembali di real yang sebenarnya? Keinginannya demokrasi kita itu berjalan smooth ya. Tantangan begini, ada perbaikan, ada upaya tertentu ya. Pak Prabowo menyadari bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi salah, sehingga dia melakukan yang lebih baik ke depan. Itu harapan. Tetapi tentu saja kadangkala harapan itu kalau dilihat data, fakta-fakta yang ada, kita harus memikirkan ulang. Mudah-mudahan ada momen-momen tertentu yang secara ilahiyah, natural, diberikan untuk membangun semangat orang, memperbaiki demokrasi. Dan harapannya bukan tidak hanya seperti 1998, saya ini bahkan lebih butuh lebih dari sekedar 1998, karena daya rusaknya tidak main-main. Abang lihat daya rusak yang luar biasa dengan berbagai teknologi sekarang, minyak naik kemarin luar biasa, tidak terjadi apa-apa. Harga-harga naik, tidak terjadi apa-apa. Dolar semakin miris, tidak terjadi apa-apa. Kita butuh kesadaran bersama. Sebelum kemudian kita tercekik dengan keadaan, baru sadar. Itu akan jauh lebih sulit. Jadi menurut saya penting juga dipikirkan, bagaimana tata kelola ini tidak sekedar menunggu momen, tapi memikirkan momen. Saya senang sekali dengan anak-anak muda di Hong Kong, berpayung kuning. Mereka tidak menunggu momen, mereka sedang menciptakan momen. Saya mohon maaf, Bang. Saya termasuk... Bangladesh? Bangladesh. Saya mau minta maafnya begini, karena saya mau mocking generasi abang dan generasi saya. Kita ini masuk ke generasi yang tidak paham gadget. Beli iPhone iya, tapi penggunaannya segitu-gitu doang. Tapi generasi baru sekarang, millennial sekarang, punya pemahaman teknologi yang luar biasa. Saya itu bermimpi TikTok itu jadi alat demokrasi konstitusional, untuk memperbaiki keadaan. Tapi belum terjadi, malah menghancurkan demokrasi di TikTok. TikTok dijadikan alat represif penguasa untuk berbagai kecerdak upaya mendidik politik publik. Saya berharap game digunakan, 2019 ketika bela KPK, salah satu kekuatan anak-anak muda, berkampanye di game online, yang kemudian menyatukan anak muda, barisan aktivis, generasi tua, satu kesatuan untuk mempertanyakan Presiden ketika itu. Kita berharap nih, Bang, ada satu momen yang diciptakan anak-anak muda, yang membuat kita kembali turun ke jalan nih, Bang. Kita berharap juga melihat keadaan ini diperbaiki dengan harapan baik. Kalau tidak ya harus ada sesuatu demokrasi jalanan yang kita sebut parlemen jalanan itu. Walaupun misalnya kita lihat baru-baru ini terjadi di Bangladesh, apakah hal-hal seperti itu tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi? Harus diingat, pertanyaan di Bangladesh itu adalah soal keistimewan terhadap anak-anak tertentu jadi PNS, yang kemudian berubah menjadi pergerakan sosial luar biasa. Kita berharap juga momen itu, Bang. Orang timbul kesadaran sosial politiknya, sehingga kemudian mereka, ini masalah ini juga harus dikritik, tidak hanya ini. Jadi ada harapan ke sana. Iya, ini saat-saat momen penting, kita barusan dikejutkan dengan putusan PT UN, mengembalikan harkat dari Paman Usman. Ini putusan unik juga, Bang. Unik atau melanggar kaida? Kalau mau dikatakan ini aneh. Harkatnya dikembalikan, Pak Suharto Yoh dinyatakan tidak sah, tetapi posisinya sebagai ketua tidak dikembalikan. Kan benturan nih. Katanya harkatnya dikembalikan. Berarti dia dianggap tidak melanggar etik sebenarnya. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bilang melanggar etik. Terbukti. Lalu dikembalikan. Tapi jabatannya tidak dikembalikan. Ini benturan kan? Apakah dia melanggar etik atau tidak, sudah ditentukan oleh MKMK. Bukan urusan petun ngurus etik. Urusan petun administrasi. Jadi memang ada kejanggalan, tapi sekali lagi saya mau mengatakan, ini demi menyelamatkan keluarga dengan segala posisinya di semua lini. Berarti putusan PT UN ini lagi-lagi memperlihatkan kita bahwa betapa hukum itu diporak-porandakan. Betapa hukum dikendalikan, dipermainkan, dirusak, dijadikan alat, diganti-ganti, ditukar sesuka hati. Konsekuensinya dengan PT UN ini? Konsekuensinya suatu saat kita akan melihat seluruh tampuk kekuasaan itu diisi oleh keluarga Presiden Jokowi. Dimulai dengan pemilihan ketua MK baru yang jangan-jangan akan mengembalikan posisi Paman Usman sebagai ketua MK ke depannya. Luar biasa apa yang disampaikan Bu Ferry ini membangunkan kita dari tidur lelap kita dan melihat bahwa ternyata banyak hal yang seharusnya itu menjadi kepedulian kita untuk terus melakukan kesadaran diri kita, untuk melakukan gerakan-gerakan perbaikan ke depannya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama. Speak up.